Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah di arsala Rasulahu Bilhuda wa dinilhak Liyud sirohu waladini kulli Walau karihal musrikun Walau karihal kafirun Ashadu Allah ilaha illallah Wahdaullah syarikalah Wa ashadu anna muhammadan Nabduhu wa rasuluh Laqolawala quata illa Bila mabadu Rekan-rekan Para warga Peraklian agama di seluruh Indonesia Selamat bertemu kembali dengan kami Dalam kuliah Hukum acara peradaan agama Mudah-mudahan Acara ini senantiasa Ada guna dan ada manfaatnya Amin Dekan-dekan sekalian Pada kesempatan minggu yang lalu Sudah kami sampaikan Bagaimana Prosedur dan proses Mengajukan Permohonan pembebasan biaya perkara Di tingkat banding Yang pada prinsipnya Permohonan Pembebasan biaya Di tingkat banding ini Ditempuh dengan Dua jalur Yang pertama Yaitu Permohonan pembebasan Biaya perkara tingkat banding Lanjutan Kemudian yang kedua adalah Permohonan Pembebasan biaya perkara Tingkat banding Untuk pertama kalinya Kemudian Bagaimana Kalau Ada orang yang ingin Mengajukan Permohonan pembebasan Biaya perkara Untuk tingkat kasasi Dan Tingkat peninjuan kembali Dekan-dekan sekalian Satu hal Pada prinsipnya Bahwa Beracara Di pengadilan agama Baik pada Tingkat pertama Tingkat banding Tingkat kasasi Dan BK Itu harus Membayar Biaya perkara Terlebih dahulu Tetapi Sekali lagi Kemarin Sudah kami Sampaikan Bahwa Bagi orang Yang tidak Mampu Di dalam Permah nomor Satu Tahun 2014 ini Memberikan Kelonggaran Dengan Mengajukan Permohonan Pembebasan Biaya perkara Ke pengadilan Kalau itu Nanti dikabulkan Maka dia akan Mendapatkan Bantuan dari Dipa pengadilan Untuk membayar Biaya perkara Yang karena itu Permohonannya Berarti dikabulkan Dari pengadilan Demikian Demikian juga Dalam proses Tingkat kasasi Ini Kalau orang Mau Mengajukan Kasasi Prinsipnya Dia harus Membayar Biaya perkara Untuk tingkat Kasasi Tetapi Kalau dia Tidak Mampu Untuk Membayar Biaya perkara Maka Dia bisa Mengajukan Permohonan Pembebasan Biaya perkara Di tingkat Kasasi Prosesnya Sama dengan Tadi yang Kami sampaikan Di tingkat Banding Yaitu ada Yang pertama Permohonan Pembebasan Biaya perkara Tingkat Kasasi Lanjutan Kemudian Yang kedua Permohonan Pembebasan Biaya perkara Tingkat Kasasi Untuk Pertama Kali Contohnya Umpamanya Bagi yang Mengajukan Permohonan Pembebasan Biaya perkara Tingkat Kasasi Lanjutan Umpamanya Pada saat Sidang Di pengadilan Agama Pengugat Mengajukan Gugatan Kepada Tergugat Kemudian Pengugat Ini karena Tidak Mampu Mengajukan Permohonan Pembebasan Biaya perkara Ke pengadilan Agama Ternyata Alhamdulillah Oleh pengadilan Agama Dikabulkan Sehingga Yang bersangkutan Untuk Beracara Di pengadilan Agama Ini dibantu Oleh Dipa Pengadilan Agama Dengan Membebaskan Biaya perkara Kemudian Untuk Proses Beracara Dibantu Dengan Dipa Pengadilan Agama Yang jumlahnya Telah Diputuskan Dan Ditentukan Oleh Surat Keputusan Ketua Yang Kemudian Juga Didukung Dengan Surat Keputusan Pantra Yang Menyebutkan Besaran Bantuan Yang diberikan Kepada Yang bersangkutan Setelah Perkara di tingkat Pengadilan Agama Atau tingkat Pertama Ini Diputus Maka Berikutnya Ternyata Penggugat Ini Mengajukan Banding Kepengadilan Tinggi Agama Karena Itu Untuk Proses Banding Ini Yang bersangkutan Mengajukan Proses Banding Dengan Proses Yang pertama Yaitu Proses Mengajukan Pembebasan Biaya Perkara Dalam Tingkat Banding Lanjutan Karena Yang bersangkutan Sudah Pernah Dibantu Di tingkat Pertama Kemudian Sekarang Banding Minta Bantuan Lagi Yang bersangkutan Mengajukan Permohonan Kemudian Yang ditempuh Adalah Melalui Proses Layanan Pembebasan Biaya Perkara Lanjutan Kemudian Ini Setelah Diputus Di tingkat Banding Diputus Dan Diberitahukan Kepada Yang bersangkutan Yang bersangkutan Penggugat Ini Tidak Terima Lagi Dia Mengajukan Kasasi Kemakam Hakum Dengan Yang Sama Karena Dia Orang Yang Tidak Mampu Dia Kasasi Dengan Mengajukan Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Biaya Perkara Karena Itulah Dalam Tingkat Kasasi Ini Penggugat Yang Kemudian Menjadi Pembanding Yang Kali Ini Dia Ternyata Menjadi Pemohon Kasasi Dia Adalah Mengajukan Pembebasan Layanan Biaya Perkara Tingkat Lanjutan Tingkat Kasasi Lanjutan Karena Sebelumnya Dia sudah Pernah Diizinkan Sudah Pernah Dibantu Tingkat Pertama Kemudian Juga Dibantu Tingkat Banding Kemudian Sekarang Pada Saat Kasasi Dia Juga Menggunakan Hak Untuk Mengajukan Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Kalau Memang Dipanya Ada Dan Memang Dia Layak Maka Dia Dibantu Untuk Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Kasasi Ini Satu Contoh Bahwa Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi Ini Adalah Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi Lanjutan Bisa Juga Umpamanya Pada Tingkat Pertama Pengugat Diberi Bantuan Lewat Pembebasan Biaya Perkara Tetapi Pada Tingkat Banding Yang Mengajukan Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Justru Tergugat Karena Tergugat Yang Mengajukan Permohonan Banding Kemudian Setelah Diputus Salah Satu Pihak Umpamanya Pengugat Ini Mengajukan Kasasi Nah Apakah Ini Pengugat Yang Dikabulkan Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Pada Tingkat Pertama Sedangkan Pada Tingkat Banding Yang Mendapatkan Bantuan Adalah Tergugat Pada Saat Pengugat Mengajukan Kasasi Dengan Permohonan Pembebasan Layanan Biaya Perkara Ini Dia Lanjutan Apa Pertama Tentu Ini Adalah Dia Mengajukan Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Di Tingkat Kasasi Lanjutan Karena Telah Pernah Yang Bersangkutan Sudah Pernah Di Bebaskan Di Tingkat Pertama Demikian Juga Yang Mengajukan Kasasi Itu Adalah Tergugat Juga Sama Karena Tergugat Pernah Dikabulkan Diberi Layanan Pembebasan Biaya Perkara Pada Taat Biaya Mengajukan Permohonan Banding Karena Itulah Tiga versi Ini Semuanya Adalah Termasuk Dalam Kelompok Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Lanjutan Kemudian Contoh Yang Kedua Seperti Apa Orang Yang Mengajukan Pembebasan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Di Tingkat Kasasi Untuk Yang Lanjutan Atau Yang Pertama Kali Kalau Yang Lanjutan Tadi Sudah Kita Sampaikan Untuk Yang Pertama Kali Umpamanya Pada Sidang Di Pengadaian Agama Yang Diberikan Pembebasan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Itu Adalah Penggugat Kemudian Pada Tingkat Banding Penggugat Ini Mengajukan Banding Setelah Diputus Maka Pada Tingkat Kasasi Tergugat Mengajukan Kasasi Nah Tentu Contoh Seperti Ini Tergugat Yang Mengajukan Kasasi Ini Dia Menempuh Proses Pembebasan Atau Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Untuk Tingkat Kasasi Untuk Pertama Kalinya Karena Dia Baru Pertama Kali Mengajukan Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Karena Pada Saat Perkara Ini Diajukan Di Tingkat Pertama Di Pengadana Agama Itu Yang Dibebaskan Adalah Penggugat Pada Tingkat Banding Yang Mengajukan Banding Adalah Penggugat Dan Dibebaskan Biaya Perkaranya Juga Sedangkan Pada Tingkat Kasasi Ini Untuk Pertama Kalinya Tergugat Mengajukan Permohonan Pembebasan Biaya Kasasi Yang Karena Itu Ini Adalah Termasuk Lompok Atau Proses Yang Ditempuh Yaitu Mengajukan Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Di Tingkat Kasasi Untuk Pertama Kalinya Karena Itu Sekali Lagi Sama Dengan Proses Banding Karena Dia Baru Pertama Kali Untuk Mengajukan Pembebasan Biaya Perkara Di Tingkat Kasasi Dia Harus Mengajukan Permohonan Kasasi Permohonan Ini Bisa Dilakukan Secara Lesan Dan Juga Bisa Dilakukan Secara Tertulis Permohonannya Ini Dilampiri Dengan Surat Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Kemudian Tentu Harus Juga Dilampiri Bukti Bahwa Yang Bersangkutan Tidak Mampu Harus Dilampiri Dengan SKTM Dan Sebagainya Nah Ini Berbeda Sekali lagi Pada Saat Orang Mengajukan Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Untuk Lanjutan Dia Cukup Mengajukan Permohonan Kasasi Baik Dilakukan Dengan Lesan Maupun Dilakukan Secara Tertulis Kemudian Dia Melampirkan Surat Keputusan Bahwa Dia Pernah Dibebaskan Oleh Pengadilan Untuk Membayar Biaya Perkara Dan Telah Dipantu Dengan Pengadilan Yang Karena Itu Dia Tidak Disaratkan Lagi Untuk Melampirkan Bukti Miskin Bukti Tidak Mampu Karena Sudah Diputuskan Dari Pengadilan Bahwa Dia Tidak Mampu Karena Itu Prosesnya Perbeda Nah Kembali Kepada Proses Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi Yang Pertama Kali Tadi Tentu Sama Prosesnya Harus Dibuat Seku Mihil Kemudian Setelah Dibuat Seku Mihil Dibawa Kepada Kasir Setelah Dibawa Kepada Kasir Kemudian Akan Dibukukan Ditempuh Di dalam Buku Jurnal Itu Dibukukan Mihil Terlebih Dahulu Panjarnya Mihil Baru Nanti Setelah Mendapatkan Persetujuan Dari Ketua Pengadilan Dan Dibuat Surat Keputusan Oleh Panitra Bahwa Dia Dibantu Untuk Perkara Kasasi Dicantumkan Dalam Surat Keputusan Dan Itu Dibayar Oleh Bendahara Pengeluaran Diberikan Kepada Kasir Barulah Disitu Dicantumkan Tambah Panjar Sebesar Yang Dicantumkan Di dalam Surat Keputusan Panitra Sebagai Kuasa Pengguna Apa Yang Harus Dibayar Apa Yang Harus Dibantu Untuk Bantuan Layanan Pembebasan Biar Perkara Ditingkat Kasasi Ada Lima Kegiatan Ditambah Biaya Kasasi Ditambah Biaya Kirim Berkas Kemah Mahkamah Hakum Kelima Kegiatan Itu Iyalah Yang Pertama Adalah Biaya Pemberitahuan Akte Permohonan Kasasi Kemudian Yang Kedua Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi Yang Ketiga Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi Kemudian Yang Keempat Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Kepada Pemohon Kasasi Dan Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Kepada Termohon Kasasi Ada Lima Berbeda Dengan Perkara Banding Yang Ada Tujuh Karena Di dalam Proses Kasasi Ini Tidak Ada Pemberitahuan Untuk Melakukan Insagel Baik Kepada Pemohon Kasasi Maupun Kepada Termohon Kasasi Ini Berbeda Dengan Tingkat Banding Yang Ada Pemberitahuan Untuk Melakukan Insagel Baik Bagi Pembanding Maupun Bagi Terbanding Karena Itu Ada Lima Kegiatan Tadi Kalau Umpamanya Radiusnya Itu Satu Kali Panggilan 50 Artinya Ada 250 Ribu Yang Dari Lima Proses Kegiatan Itu Ditambah Dengan Biaya Kasasi Yang Dikirim Kemakam Agung Sebesar 500 Ribu Rupiah Ditambah Dengan Biaya Kirim Berkas Perkara Kemakam Agung Sehingga Kira-kira Bantuan Yang Diberikan Dengan Dipa Pengadilan Dalam Proses Perkara Kasasi Kepada Orang Yang Tidak Mampu Antara 750 Sampai 800 Ribu Itu Diberikan Oleh Bendara Penguaran Dikeluarkan Oleh Kepada Kasir Kemudian Dibukukan Di dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara Tingkat Banding Tingkat Kasasi Yang Kemudian Dibukukan Di dalam Buku Keuangan Perkara Dikan Sekalian Para Warga Peradilan Agama Di Seluruh Indonesia Kemudian Setelah Sekali lagi Saya ingatkan Setelah Kasir Ini Menerima Biaya Perkara Jangan Lupa Barulah Dibuatkan Akte Dibuatkan Akte Permohonan Kasasi Kemudian Ditanda Tangani Jangan Sampai Akte Ini Dibuat Sebelum Pihak Yang Mengajukan Permohonan Kasasi Ini Membayar Biaya Perkara Apakah Yang Bersangkutan Membayar Biaya Kasasi Karena Mampu Membayar Atau Membayar Biaya Kasasi Karena Dibantu Jika Pengadilan Agama Prinsipnya Akte Ini Akte Permohonan Kasasi Akte Ganding Mungkin Nanti Juga Akte Peninjuan Kembali Itu Baru Boleh Dibuat Setelah Yang Bersangkutan Membayar Biaya Perkara Dan Dibukukan Oleh Kasir Di dalam Buku Jurnal Dan Di dalam Buku Keuangan Perkara Rekan Rekan Sekalian Para Warga Peraduan Agama Yang Saya Banggakan Ada Satu Problem Ada Satu Permasalahan Yang Sering Teman Teman Ragu Mana Sesungguhnya Yang Lebih Dahulu Di Dalam Membukukan Panjar Di Dalam Membukukan Panjar Baik Itu Panjar Tingkat Pertama Panjar Banding Panjar Kasasi Panjar Biaya PK Mana Yang Harus Dibukukan Terlebih Dahulu Apakah Ini Harus Dicantumkan Atau Ditulis Terlebih Dahulu Di Dalam Buku Bantu Apa Harus Ditulis Di Dalam Buku Jurnal Apa Terlebih Dahulu Harus Ditulis Di Dalam Buku Indo Ini Mungkin Perlu Dicermati Ada Sebagian Orang Yang Mengatakan Bahwa Pertama Kali Setelah Kasir Ini Menerima Uang Kalau Di Dalam Proses Perkara Pembebasan Perkara Ini Dengan Tunai Tetapi Kalau Itu Proses Biasa Dalam Pengertian Pembukat Atau Pembanding Atau Pemohon Kasasi Itu Membayar Sendiri Harus Dibayar Ke bank Setelah Menerima Srip Pembayar Bank Ada yang Berpendapat Bahwa Pertama Kali Uang Ini Atau Uang Yang Sudah Diterima Ini Dicatat Di Dalam Buku Bantu Kemudian Barulah Dibukukan Di Dalam Buku Jurnal Dan Kemudian Dibukukan Di Dalam Buku Indul Itu Ada Yang Berpendapat Seperti Itu Tetapi Ada Juga Yang Berpendapat Bahwa Pertama Kali Ini Harus Dicatat Di Dalam Buku Jurnal Kemudian Baru Dipindahkan Kedalam Buku Bantu Dan Barulah Dipakai Untuk Dicatat Di Dalam Buku Indul Kongan Perkaran Mana Di Antara Dua Pendapat Ini Yang Lebih Tepat Apakah Dicatat Lebih Dulu Di Dalam Buku Bantu Baru Ke Buku Jurnal Atau Dicatat Di Dalam Buku Jurnal Baru Dicatat Di Dalam Buku Bantu Tentu Untuk Menjawab Ini Kita Harus Paham Terlebih Dahulu Sesungguhnya Apa Fungsi Dari Buku Bantu Itu Membantu Untuk Apa Membantu Siapa Nah Sesungguhnya Kalau kita Perhatikan Di dalam Pola Bundal Kita Di dalam Administrasi Perkara Kita Sesungguhnya Buku Bantu Itu Dibuat Untuk Membantu Bendahara Atau Membantu Petugas Yang Memegang Buku Induk Keuangan Perkara Untuk Memasukkan Kedalam Buku Induk Keuangan Perkara Bukan Buku Bantu Untuk Memasukkan Di dalam Buku Jurnal Karena itulah Buku Bantu Ini Dibuat Setiap Hari Setiap Hari Sudah Ditutup Kemudian Dari Buku Bantu Itulah Dipakai Untuk Bendahara Keuangan Perkara Atau Petugas Yang Ditunjuk Untuk Memegang Buku Induk Keuangan Perkara Untuk Memasukkan Kegiatan Kegiatan Dalam Satu Hari Ini Di dalam Buku Induk Keuangan Perkara Kalau Fungsinya Seperti Itu Tentu Maka Yang Pertama Kali Ditulis Itu Adalah Ditulis Terlebih Dulu Di dalam Buku Jurnal Ditulis Di dalam Buku Jurnal Baru Kemudian Ditulis Di dalam Buku Bantu Yang Authentik Itu Justru Di Buku Jurnal Ditulis Kemudian Dipindah Di dalam Buku Bantu Buku Bantu Ini Dibuat Minimal Rangka 2 Atau Mungkin Rangka 3 1 Untuk Kasir Yang Membuat Buku Bantu Itu Kemudian Yang Kedua Untuk Bendara Keuangan Perkara Atau Petugas Yang Memegang Buku Induk Keuangan Perkara Untuk Dasar Untuk Memasukkan Keuangan Perkara Ini Kemudian Yang Ketiga Untuk Panitra Selaku Bendara Keuangan Perkara Kemudian Dari Situlah Buku Induk Keuangan Perkara Itu Dimasukkan Di Buku Bantu Ini Dimasukkan Kedalam Buku Induk Keuangan Perkara Karena Itu Rekan-rekan Sekalian Menjadi Jelas Bahwa Sesungguhnya Yang Pertama Kali Ditulis Itu Bukan Di Buku Bantu Tetapi Di Dalam Buku Jurnal Yang Baru Setelah Itu Dipindahkan Kedalam Buku Bantu Dan Buku Bantu Itu Yang Dipakai Oleh Bendara Keuangan Perkara Atau Petugas Yang Memegang Buku Induk Keuangan Perkara Untuk Memasukkan Kegiatan Dalam Satu Hari Ini Kedalam Buku Induk Keuangan Perkara Mudah-mudahan Ini Menjadikan Sama Persepsi Kita Menjadi Sama Proses Kita Di Dalam Membukukan Keuangan Membuat Buku Bantu Itu Adalah Kasir Setelah Kasir Menyantumkan Membukukan Keuangan Perkara Ini Di Dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara Mudah-mudahan Ini Akan Ada Guna Dan Kemudian Bagaimana Proses Untuk Mengajukan PK Kalau Tadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa Mengajukan Kasasi Itu Sama Dengan Mengajukan Banding Dengan Proses Pembebasan Biar Perkara Kemudian Apakah Sama Pada Saat Orang Akan Mengajukan Pembebasan Biaya Perkara Di Tingkat Peninjuan Kembali Prinsipnya Sama Apa Yang Berlaku Di Tingkat Banding Yaitu Apakah Itu Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding Untuk Lanjutan Atau Untuk Yang Pertama Kali Kemudian Juga Kasasi Apakah Ini Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi Lanjutan Atau Ini Untuk Pertama Kali Ini Berlaku Juga Untuk Proses Pembebasan Biaya Perkara Di Tingkat Peninjuan Pengbali Hanya Perlu Saya Garis Bawai Disini Beri Satu Catatan Kalau Orang Mengajukan Permohonan Banding Itu Bisa Lisan Dan Bisa Tertulis Orang Mengajukan Permohonan Kasasi Ini Bisa Lisan Dan Bisa Tertulis Tetapi Sekali Lagi Untuk Permohonan Peninjuan Kembali Itu Hanya Dapat Sesungguhnya Diajukan Dengan Tertulis Tidak Ada Yang Bisa Diajukan Secara Lisan Seluruh Permohonan Peninjuan Kembali Ini Harus Diajukan Secara Tertulis Ini Yang Masih Banyak Di Pengadian Agama Permohonan Peninjuan Kembali Ini Dilakukan Dengan Lisan Seperti Orang Mengajukan Kasasi Padahal Undang-undang Memerintahkan Bahwa Permohonan Peninjuan Kembali Itu Harus Disampaikan Harus Diajukan Secara Tertulis Mudah-mudahan Ini Menjadi Pemahaman Kita Bersama Menjadikan Persepsi Kita Sama Untuk Khusus Perkara Peninjuan Kembali Itu Permohonannya Harus Disampaikan Secara Tertulis Kalau Orang Tidak Bisa Membaca Dan Menulis Maka Dia Menghadap Kepada Ketua Pengadilan Menyampaikan Alasan Mengajukan PK Itu Kemudian Ketua Pengadilan Atau Ketua Pengadilan Ini Akan Memerintahkan Hakim Untuk Merumuskan Dalil-dalil Yang Dijadikan Alasan Untuk Mengajukan Peninjuan Kembali Karena Itulah Sesungguhnya Permohonan Peninjuan Kembali Yang Dibuat Secara Tertulis Itu Sekaligus Berfungsi Sebagai Risalah Peninjuan Kembali Ini Yang Mungkin Belum Sama Di Lingkungan Kita Karena Masih Ada Pada Saat Saya Melihat Masih Ada Permohonan Peninjuan Kembali Ini Yang Dilakukan Dengan Lesan Ada Juga Yang Dilakukan Secara Tertulis Tetapi Sesungguhnya Undang-Undang Dan Juga Di dalam Buku Dua Kita Bisa Dilihat Bahwa Permohonan Peninjuan Kembali Itu Harus Dilakukan Secara Tertulis Ini Sudara-sudara Sekalian Mudah-mudahan Sedikit Yang Saya Sampaikan Ini Ada Guna Dan Ada Sekali Lagi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh